Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share tutorial Gimana caranya download video di aplikasi Pinterest Jadi guys, di Pinterest ini banyak banget konten-konten Kayak video-video peralatan rumah tangga dan lain-lain gitu ya Dan ini tuh bisa digunakan untuk promosi TikTok affiliate atau Shopee affiliate Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke, jadi ini adalah aplikasinya Namanya itu Pinterest dan kalian bisa download di Playstore ya Sebenarnya sih nanti kalian tinggal daftar-daftar aja ya Untuk pakai aplikasinya Terus, selain itu Nah, disini juga kalian kayak bisa menyimpan video-video yang menurut kalian oke gitu Yang menurut kalian bisa disimpan Atau misalkan yang menurut kalian tuh nanti bakalan bisa di-download Kayak gitu Terus, selain bisa nyimpan video Kalian juga sebenarnya bisa mempromosikan produk Shopee affiliate disini guys nih Contohnya nih kayak Ini adalah video-video yang aku promosikan Dan ini tuh nanti linknya ada disini nih Pembelian klik link ini MSAH.KE Ini adalah link bio aku yang ada di Pinterest Cuman aku juga gak tau ya ngaruh atau enggak nih Jadi, tayangannya itu ada 208 Terus, kalau video yang selanjutnya Nah, kalau ini tayangannya cuma 23 Terus, kalau yang ini 54 gitu Sebenarnya tayangannya sih gak terlalu pada banyak-banyak ya Karena aku juga Di Pinterest tuh gak selalu Gak sering banget bikin konten gitu loh Ini sih kayak buat coba-coba aja Kayak gitu Terus nih, kalau misalkan kalian pengen upload Atau misalkan pengen download Di Pinterest Kalian bisa pilih produknya itu adalah produk video Cina Atau kontennya itu konten orang luar gitu guys Bentar Jadi, aku tuh pernah nyimpenin produk-produk Nih Jadi, aku tuh pernah nyimpen ya Produknya itu ini Nah, produk-produknya itu Untuk kayak pemotong sayur gitu loh guys Kayak gini Dan Ini tuh pemilik akunnya Loarai 6,6 ribu pengikut guys Ini tuh udah banyak banget ya Dia pengikutnya Dan dia tuh sering banget Nge-share-nge-share video Cina kayak gini Dan backzone-nya juga Masih backzone original Cina-Cina gitu Tapi kita bisa ganti ya Kalau misalkan kita mau Re-upload video ini Kemudian kita bisa ganti Pakai video yang lagi hits Atau misalkan yang lagi booming Itu bisa banget Jadi, kalian gak usah khawatir Mengenai soundtrack yang kita download Nah, cara downloadnya gimana nih? Pertama, kita itu gak bisa langsung download Videonya di Pinterest guys Jadi, kita harus download di web Nah, kalian bisa lihat nih titik 3 yang ada di atas Kita salin tautannya dulu Nah, kemudian setelah salin tautan Kita kembali Dan masuk ke web Terus, disini kalian tinggal ketik aja Download video Pinterest Nah, nanti bakalan muncul nih Kan banyak tuh Kalian bisa pilih nih yang ada logo E warna kuning Diklik aja Terus, di scroll ke bawah Dan disini tuh ada kotak Nah, yang salin tautan tadi Kalian bisa tempel disini Terus, klik download Dan aku infoin juga Jadi, guys nih Pakai download video disini Ini tuh gampang banget Dan gak banyak iklannya gitu Nah, misalkan klik ini Yang muncul iklan Klik lagi muncul iklan Gak sama sekali Makanya aku sering banget pake Download Pinterestnya pake yang ini gitu Walaupun ada banyak cara download Pinterest Aku sering banget pake yang ini Karena ini mudah banget Cara downloadnya Tap aja videonya Ada titik 3 Kemudian klik download Dan aku pernah share Mengenai video Pinterest Banyak yang komen katanya Pada saat di tap layar Yang titik 3 nya itu Gak ada tulisan downloadnya ya Aku juga gak paham ya Kalau yang seperti itu Cuman mungkin Beda HP Mungkin beda kali ya Cara downloadnya gitu Terus, kalau misalkan udah kayak gini Kita bisa lihat hasil downloadannya Nah, ini guys Ini hasil downloadannya Dan ini tuh bener-bener Bagus banget ya Kualitas videonya Jadi, gak pecah Atau gak buram sama sekali Dan aku rekomendasiin Ini tuh cocok banget Buat para pemula Yang promosi Shopee affiliate Dan TikTok affiliate nya itu Gak punya sampel Jadi, maksudnya kayak Orang mageran gitu loh Misalnya kayak mager nih Review produk gitu-gitu Kalian bisa banget Memanfaatkan video Cina Video Cina seperti ini Gitu Karena di Shopee Banyak juga yang jual Kayak gini Nah, kemudian Nah, kemudian Kalau misalkan udah Baru deh Kalian bisa posting Di sosial media Nah, misalkan Kalian posting Di Instagram Tapi kalian Harus Salin tautannya dulu Kita masuk dulu Ke Shopee Karena kita harus Ambil tautannya Dari Shopee dulu ya guys Ke beranda Yang tadi kalian udah liat ya Untuk alatnya tuh Pemotong sayur Nah, pemotong sayur Nih, yang ini Yang paling mirip banget ya Kalian tadi juga liat ya kan Kemudian Kita liat nih Udah star seller Apa belum Ini udah star seller Terus penilaiannya Juga 4,8 Udah oke banget Harga 31 ribu Ramah di kantong lah ya Nggak terlalu mahal-mahal banget Baru deh Kalian salin tautan Terus baru Kita masuk ke Instagram Kemudian aku mau switch Switch akun dulu Nah, udah nih kayak gini Baru deh Kalian tinggal Pilih tanda plus Kemudian cerita Terus masukin deh Video yang tadi Kalian download Nah Nah, kalau di cerita Kayak gini Ini tuh musiknya Nggak bisa diganti ya guys Untuk suaranya Kalau misalkan mau dimatiin Bisa dimatiin Cuman Kalau misalkan Kalian uploadnya Di real Instagram Itu kan suka banyak ya Musik-musik Yang lagi Hits Atau lagi up Di Instagram Jadi kalian bisa banget Ganti musiknya Gitu Kalau di cerita Instagram Cuman kayak gini aja Terus kalau misalkan udah Baru deh Kita Salin tautannya Atau tempel ya guys Nih Tempel Kemudian selesai Nah, kayak gini Kalau mau kasih tanda panah Tinggal Kasih aja Nih Kayak gini Biar orang bisa tau ya Kemudian posting Nah, kayak gini Mudah banget sih ya guys Untuk posting Di cerita Instagram Itu paling mudah Dan paling cepat Menurut aku Makanya aku sering juga sih Posting-posting Di cerita Instagram Kalau foto Atau video Itu kayak Gampang banget Untuk postingnya Ini masih loading ya Karena lagi mengirim Kita tunggu dulu Nah, maksud aku Di reel ini guys Sebenernya videonya Bisa ditaruh Di reel ini Dan ini tuh Ada musik-musiknya gitu Jadi kita bisa Ganti musik Otomatis Nah, ini udah muncul Dan ini linknya Linknya tuh Bisa kita klik Terus kita bisa Cross check Itu tuh udah bener Apa belum Nah, ini sih Seharusnya udah betul ya Karena udah langsung Ngelink nih Udah langsung Ngelink ke toko Yang tadi aku salin Tautannya Jadi seperti itu ya Caranya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye